hai hai Indonesia berjumpa lagi dengan saya Arif Beto Sumsel di video kali ini kita bakal sharing lagi atau ngobrol ringan ya tentang seputaran ikan cupang jadi kemarin ada pertanyaan atau pernyataan bahwasanya di tahun 2021 ini ikan cupang harganya akan turun Nah jadi untuk video kali ini kita akan ngobrol sejenak untuk membahas si harga ikan cupang jadi untuk teman-teman tetap stay terus sampai video ini selesai yang kemana-mana tetap di Arif Beto Sumsel nah jadi ini adalah satu berita dari dua sisi ya kita melihatnya itu ada sisi baiknya dan juga ada sisi buruknya jadi untuk teman-teman mau yang mana dulu kita bahas dari sisi buruknya dulu ya mungkin ya Nah jadi untuk harga ikan cupang yang turun drastis kalau sekilas kita membahasnya atau mendengar kata-kata atau kalimat tersebut ya kita bakalan miris ya dikarenakan kita mencari keuntungan dari ikan cupang tetapi juga itu perlu kita tinjau kebenarannya dan juga ikan cupang ini sebenarnya gimana cara mengukur dalam artian tadi tuh nominal angkanya ya Nah jadi kalau teman-teman tadi mengatakan harga ikan cupang turun harga ikan cupang akan hancur dan semisalnya dikarenakan mungkin banyaknya lelangan banyaknya ikan partayan banyak yang menurunkan harga di postingan dan semisalnya kalau saya sih pribadi itu adalah marketing masing-masing ya teman-teman jadi kalau teman-teman sendiri pribadi yang merasa bisa atau mampu menjual dengan harga tinggi harusnya itu bisa dilihat dari sisi peluangnya Nah jadi untuk teman-teman ya yang menganggap tadi harga ikan cupang turun anjlok atau hancur di tahun 2021 mungkin ini adalah salah satu kesempatan bagi teman-teman di rumah Nah jadi untuk sisi negatifnya mungkin sampai batas itu aja ya Mungkin bagi teman-teman yang merasa harga cupang turun stop di sedihnya jangan kepanjangan dalam artian kita melihat dari segi yang lain atau dari kacamata atau dari sisi sebelah lain ya Jadi kalau teman-teman tadi menganggap ada yang jual murah jual partai menghancurkan harga sedangkan teman-teman di rumah bisa atau mampu menjual dengan harga yang tinggi itu adalah peluang jadi teman-teman dulu juga permasalahan ini sudah muncul bahwasannya masalah-masalah harga ikan cupang cupang yang turun dikarenakan pangsa pasarnya yang sudah banyak lebih banyak seller daripada buyer lebih banyak breeder nya daripada yang beli ya kan sebenarnya bukan masalah di tahun-tahun baru-baru ini sedangkan itu sudah lama terjadi ya teman-temannya bahwasannya untuk harga pasaran ikan cupang itu ada sebagian yang memang terkesan menghancurkan dalam artian dia menjual murah dan semisalnya tetapi bagi teman-teman yang bisa melihat luang itu itulah edukasi kita selama lebih kurang 6 bulan ini ya kita mengedukasi bagaimana cara melihat ikan cupang yang berkualitas bagaimana cara melihat atau membedakan ikan cupang SNI dan IBC bagaimana cara menilai ikan penghobi dan juga semisalnya teman-temannya dan juga kesalahan-kesalahan ikan sudah sering banget kita kasih sharing itu tujuannya apa itu tujuannya ketika ada teman-teman yang lain yang menjual harga murah itu kesempatan untuk teman-teman membelinya lalu teman-teman jual lagi dengan harga yang tinggi nah itu sebenarnya sah saja teman-teman jadi kalau teman-teman teman-teman menganggap seseorang lain tadi menjual ikan yang berkualitas bagus dengan harga yang murah itu disebut dengan menjatuhkan harga itu kesalahan sebenarnya nah tetapi kalau teman-teman tadi menganggap seseorang tadi menjual dengan kualitas yang terbaik dengan harga murah itu kan sebenarnya mungkin dia nggak tahu harga atau butuh uang cepat atau semisalnya dikarenakan kebutuhan-kebutuhan kita juga nggak bisa kita gambarkan ya kebutuhan saya dan kebutuhan teman-teman tentu berbeda nah tetapi kalau teman-teman tadi sudah bisa mengerti kualitas sudah bisa menjual dengan harga tinggi tentu saja harusnya teman-teman teman-teman bayarin aja ya kan oke nah artinya sebanyak apapun dia menjual dengan kualitas sebaik apapun kalau teman-teman mengambil seperti yang pernah dulu ya pernah dulu saya tuh main di Palembang ini yang saya cari malah bukan pemain-pemain besar di Palembang tetapi kalau di Pekanbaru dulu saya mencari pemain-pemain besar di Pekanbaru itu tujuannya apa untuk mengambil atau menyerap ilmu-ilmu mereka tetapi kalau sudah kita merasakan cukup mumpuni dalam membedakan kualitas kualitas ikan tentu saja kita yang butuhkan di tahapan atau level kedua itu adalah mencari seller atau reseller yang menjual harga murah yang dilebelin tadi merusak pasaran itu jangan dijauhi melainkan dekat deh dikarenakan kan ketika dia memiliki ikan yang bagus atau yang berkualitas teman-teman bayari aja semua dia ada lagi bayari lagi ada lagi bayar lagi sampai dia kehabisan stok sendiri nah ketika teman-teman tadi berani membeli atau berani untuk mengambil ikan partai atau ikan murah dari orang yang menjual murah tadi itu adalah satu keuntungan bagi teman-teman yang sudah bisa ya untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi tentunya Nah jadi untuk main ikan cupang ini kalau kita mengandalkan ikan ternakan sendiri untuk memenuhi pangsa pasar itu aja kadang belum sanggup ya teman-temannya makanya banyak banget teman-teman yang berkomentar Bang mau beli mau beli itu kita bukan enggak mau ngelayan itu tapi memang stoknya itu yang tidak mampu atau belum mampu kami penuhi semuanya jadi untuk memenuhi permintaan langganan aja kadang kita masih kewalahan ya atau kehabisan stok untuk memenuhi permintaan langganan apalagi yang baru-baru Nah jadi itu yang kami maksud ya bagi teman-teman ya sebenarnya jangan terlalu difokuskan pasaran akan jatuh ya jadi untuk standarisasi harga ikan cupang ini ini aja bukan seperti barang-barang yang lainnya ada standarisasi kalau HP semisalnya dengan tipe ini harganya harus segini kalau lebih mahal sedikit tidak laku ikan cupangnya enggak seperti itu teman-teman jadi ikan cupang ini adalah hobi yang tidak ada nominal atau tidak ada patokan jadi semisal ini kita jual harganya A10 disini A20 ya teman-teman boleh sah saja kan apalagi kalau yang semisal 50k itu adalah satu transaksi yang kesepakatan ada dalamnya tetapi kalau tidak ada kesepakatannya tetap enggak akan terjadi akad jual beli tadinya jadi untuk teman-teman sebenarnya lebih jelilah melihat satu peluang kami juga masih kok sampai sekarang ini masih melihat postingan-postingan dari teman-teman yang memposting di sosial media itu kami pantau ketika ikannya kami lihat bermutu berkualitas dan langsung aja kita inbox dan kami akan membelinya dalam artian itu kan kita udah tahu standarisasi ikan berkualitas waktu yang bagaimana dan juga kalau harganya cocok dan bisa kita jual lebih tinggi lagi pasti akan terjadi jual beli Nah jadi untuk teman-teman yang terlalu khawatir dengan harga cupang yang akan turun sebenarnya yang enggak juga kayak seperti itu ya sebab itu adalah selentingan yang udah lama sebenarnya bukan di tahun-tahun yang baru ini Nah jadi untuk ikan cupang kalau kami rasa tetap stabil aja asalkan stok kalian tetap ready Nah jadi untuk video kali ini kita cukupin jika kalian suka silahkan klik like berikan komentar dan subscribe jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi lainnya salam Jepang Indonesia